ya sebenernya sih resolusi bukan tuh lebih ke resolusi lebih kepada biasanya kan libur akhir tahun tuh banyak yang bisa berpengaruh keluarga ya merasa kontennya itu cocok lah untuk dikontok bagian semua keluarga itu saling refleksi saling menyindir mungkin kalau ngomong langsung gak berani ya udah tidak siapain sindirannya lewat film jadi lebih kepada situ sih lebih kepada momen kekeluargaannya nah dari sejak film pertama kan memang film itu selalu libur akhir tahun ya kami merasa itu momen yang pas untuk tipe film seperti ini jadi sampai sekarang dijangka konsistensinya tidak diubah karena dari pertama sampai sekarang ya nama komedi keluarga rasanya libur akhir tahun itu pas gue tadi sempat beli juga kok dikontoknya dikontoknya liat gue acting-acting so romantis-romantis gitu beli sendiri karena saya selalu merasa acting saya ini biasa aja gitu untuk didampingi dengan Laura Basuki itu kayak aduh manu manu ya penampunnya nilai lah semoga semoga sih gak gak geli-geli aman semoga ya gak tau gimana tapi gimana aku happy sih ya karena liat tadi kalau aku harus bersama Laura memang mungkin ada perasaan apa ya kayak kebawaan jadi kebawaan tinggal orang yang bagus gitu ya jadi mungkin karena sih juga ada kayak Laura aku harus hidup aku gak bisa jadi banget karena kan sayang gitu tapi aku sih oke sih milayanya aku berarti gitu ya acting kan aksi reaksi ya apalagi saya invensi itu jadi aku sangat terbantulah dengan punya online seperti Laura yang cek tokannya tuh enak banget iya boleh ceritain kok akhirnya video-video dikotokan terus kalau kan dibuat layarnya jadi jadi ya kamu merasa selama ini membuat cek tokoh 92 itu beban yang luar biasa berat karena kesuksesan film yang pertama gitu jadi kalau kita gak benar-benar punya skrip cerita yang kuat kita gak akan pernah beranggap jadi kita merasa story yang kita punya di film ini cukup layak lah bersanding dengan film yang pertama masalah lebih bagus atau enggak penontonnya akan tapi kami merasa drama keluarganya konfliknya komedinya kita punya bahan yang bisa lah disaingin sama cek tokoh sebelah yang pertama prosesnya bedanya yang paling terutama dengan yang pertama adalah keterlibatan wira disini jadi mungkin ada rasa film ini lebih feminin atau lebih balance antara sulit laki-laki dan perempuannya itu sih terutama apalagi kan di film ini berbeda dengan yang pertama yang sangat kental Johan dan Erwin di film ini sangat kental di pasangan mereka yaitu Natali dan Ayu jadi perspektif perempuan menjadi sangat terutama 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.